Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pempa Ajaib Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua Cara membuat pompa etan plastik atau pompa e-dram Ukuran 1 in Dengan 3 power Dan pertama, sebelum saya buat Teman-teman, saya mau saya tunjukin Input airnya teman-teman Jadi, input airnya walaupun datar teman-teman Tapi harus buat Bendungannya itu setinggi mungkin teman-teman Kalau inputnya bisa tinggi Itu lebih bagus lagi ya Artinya, kalau teman-teman bisa ada Kemiringan dari sumber air ke pompa Itu lebih bagus Nah, ini karena lokasinya Tidak memungkinkan untuk tinggi Input airnya datar Dari dalam sana Nah, ini baknya yang tinggi teman-teman Apa namanya Bendungannya yang tinggi Atau bak airnya Ini dari mata air di dalam sana Nah, ini diadirkan ke sini teman-teman Nah, setelah sini Dia akan bisa menaikkan air Ke lokasi yang lebih tinggi Ya, teman-teman ya Ke sana Itu Nah, itu ya Nah, itu airnya Bisa naik ke lokasi yang lebih tinggi ke sana Nah, itu Itu bisa lebih tinggi lagi ya Nah, sekarang Saya mau tunjukin Cara bikinnya dan cara Pasang ya Waktu dapat Input air ya Nah Saya coba Taruh Kamera di sini Mungkin saya tinggikan lagi ya Kameranya Nampak lagi Apa ini teman-teman Saya ninggiin ini dulu Nah Kemudian di sini juga Kemudian di sini juga ada Ini ya Pressure gate Siap ukurnya ya Teman-teman ya Jadi sekalian saya tunjukin Teman-teman semua Ini sepertinya kameranya miring Teman-teman Nah, ini saya coba dulu Nah, ini buat teman-teman semua Kalau bikin Misalkan Gak ada outputnya Gak ada beban begini Jangan dipaksa untuk bisa bergerak sendiri ya teman-teman Nah, ini gak terlalu bisa teman-teman Jadi teman-teman harus Ada outputnya di sini Harus ada Tekanan di sini Untuk terutama untuk clap yang Kuningan ini ya Kalau clap lainnya mungkin yang bisa di setting Bisa kemungkinan besar Ya Nah, ini bikinnya gampang Ini adalah input air dari tadi ya Dari atas tadi ini Nah, ini Ini tidak kelihatan ya Nah, ini dari air ini Ini dari bug tadi teman-teman ya Dari bug tadi Ini Oke, gak apa-apa Bentar kita biarkan dia mengalir Atau saya tutup bentar ya Pake Dope Nah, untuk pembuatannya teman-teman Ini Clapnya mungkin kelihatan teman-teman ya Jadi ini clapnya namanya clap tusen Eh, bukan clap tusen Clap tabuk kuningan ya Yang ini Yang kuningan ini Ini dipasang Dipasang menghadap ke bawah Bisa lihat tuh Dimensi apa Tadi dekat ya Semua dipasang menghadap ke bawah Clapnya Ini dipasang Pake T cabang 4 Nah, ini ada T lagi disini Nah, kemudian disini ada clap satu lagi Si logikanya sih begini ya teman-teman ya Kalau teman-teman bisa pahamin logikanya Enak Jadi input air Langsung ke output nih Outputnya dipasang Clapnya menghadap ke output Jadi Mengalirkan air ya Lihat ya teman-teman ya Nah, ini Nah, ini panahnya ke atas kan Nah, itu Itu penting Ya, input air ke atas Langsung ke output Ini di overstock dari satu ke setengah Nah, ini Ini satu Satu jalur ya Nah, kemudian tinggal di paralel Atau di Sambung langsung Di sambung Bareng Dengan Clap yang akan bergerak naik turun Itu aja sih logikanya Kalau udah ngalamin logika itu Enak Jadi Nah, tinggal di atas Di outputnya ini ditambah tabung Untuk bisa membantu menekan air ke output Itu saja si logik ini ya Komponen pentingnya Jadi ada tiga komponen penting Clap yang bergerak naik turun ini Ada Clap buang Atau Pakai Clap tabung kuningan Terus swing check palep Nah, palepnya begini ya Jangan salah Dalamnya Kayak ada swingnya gitu Tuh Jangan sama salah ya Nah, itu sih Dimensi Atau apa Desain bikin ya Nah, kemudian kalau Pertama Dari Ini teman-teman ya Dari input air Ini kan tinggal Dipasang aja ke Inputan tadi Nah, ini input airnya Dipasang gitu ya Ruh Nah, ini Ini pastikan dia Dapet teman-teman ya Biasanya kalau kendor sedikit aja Biasanya suka ada Masalah biasanya Makanya Di ujung sini Saya kasih batu Kalau bisa sih batunya yang memang Bener-bener kuat Soalnya nanti dia bergerak Perhatikan juga ya teman-teman ya Waktu dia menghentak Ini bergerak Lepas enggak Saya sering banget Malam ini tuh Nah, kemudian Outputnya harus dipasang teman-teman Outputnya dipasang Ini Nah, kemudian Dipancing begini Pertama Dia Waktu dipancing begini Kenapa dia Enggak boleh gerak sendiri Karena memang Setiap ini Belum ada tekanan Dari sini Dari outputnya Nah, setelah kita Beberapa pancing Kan airnya naik tuh Nah, waktu diselang itu Selang Dia naik waktu naik Dia bikin tekanan Selangnya itu Waktu naik gitu Makanya si Klepnya ini bisa bergerak Naik turun Pancing lagi Sampai dia Nah Ini perhatikan teman-teman ya Di sini nih Saya mau tunjukin teman-teman Ini masalah satu masalah Yang biasanya suka Ganggu nih teman-teman Nih, kalau kita pancing Di inputnya ini Suka Geser Dia jadi Tuh Nah, ini nih Ini kalau udah ketemu begitu Ini harus dirapetin teman-teman Kalau nggak dirapetin ini Nanti nggak bisa naik turun Otomatis Tuh Ini kalau udah dirapetin begitu Nah, baru dia Mau bergerak dia sendiri tuh Itu tadi kalau masih begitu aja Lama kita ngurusin input tadi Nggak bisa bergerak sendiri-sendiri Jadi airnya Kita bingung Kenapa misalnya Lalu udah bener semua Itu airnya naik Tuh Oke, semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh